Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini jenang keraul akan memberikan tuntunan Cara sederhana berziarah makam waliullah Oke yang pertama Berniatlah yang baik jangan mempunyai niat yang buruk Karena intinya berziarah hanya untuk mencari ridho dan rahmat Allah SWT Dan yang kedua Menjaga etika dan bertata kerama yang baik Memakai pakaian yang supan dan hendaknya dalam keadaan suci Atau berbutuh supaya ketika berdoa hati kita bisa khusyuk Ketiga Menuju ke makam Dan sebaiknya selama perjalanan menuju ke makam ini Indahlah memperbanyak pikir kepada Allah SWT Dan yang keempat Tika sampai pada makam wali yang dituju Masih dalam posisi berdiri Ya kalau gak kuat duduk saja Ucapkanlah salam lagi Assalamualaikum ya waliullah Sebutkan nama wali tersebut Teruskan sahib al-karamah wal-fadilah Jiknaka zairin Wa ala maqamika waqifin Awta'na indaka syahadata ala ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Terakhir yang kelima Ambil posisi duduk Lalu membaca syahadat tiga kali Selamat Nabi tiga kali Dan istighfar tiga kali Diteruskan membaca ilaha truti Pada nabi Muhammad Malaikat berbidak Orang-orang soleh yang lain Lalu membaca Al-Quran Bebas surat mana saja Biasanya surat yasin Kalau mampu Dan dituskan dengan membaca tahlil Selesai tahlil Membaca doa Dan perlu diingat Mulailah berdoa dengan sholawat Dan akhiri dengan sholawat Agar doa kita sampai pada Allah SWT Yakinlah bahwa doa kita Pasti akan terkabul Berkhususkanlah kepada Allah SWT Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!